Halo teman-teman yang hebat salam sejahtera bagi kita semua hari ini teman-teman bagaimana kabarnya Mister selalu berharap dan doakan selalu buat kalian supaya kalian selalu sehat ya dan jangan lupa selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kita semua beserta keluarga kita juga kali ini Mister akan memberikan materi pelajaran IPA pengetahuan alam kelas 4 tentang siklus makhluk hidup jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian itu mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita nah teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran kita sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman berdoa mulai selesai teman-teman semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan hewan manusia itu juga mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya jadi kalau kalian dulu kecil sekarang menjadi besar besok menjadi lebih besar itu namanya pertumbuhan dan perkembangan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup jadi namanya pertumbuhan dan perkembangan itu disebut siklus hidup ya hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda teman-teman jadi nggak sama semua ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain hanya bertambah besar saja jadi ada yang berubah bentuk ada yang nggak berubah bentuk hanya bertambah besar saja tambah gede saja gitu ya misalnya contohnya contohnya adalah kucing jadi kucing itu beranak ya ini siklus hidup kucing kucing itu beranak kemudian ketika keluar anaknya atau melahirkan anak menjadi anak kucing ketika bertumbuh anak kucing itu akan menjadi kucing muda dan ketika kucing muda itu bertumbuh menjadi dewasa akan menjadi kucing dewasa dan ketika kucing dewasa itu nanti kawin akan lahirkan anak lagi dan itu namanya siklus hidup kucing dari kucing beranak, anak kucing, kucing muda dan kucing dewasa dan begitu seterusnya begitu juga siklus hidup dari ayam jadi kalau ayam kan tidak melahirkan artinya dia bertelur ayam itu bertelur kemudian ada telurnya ketika telur itu mentas akan menjadi anak ayam ketika anak ayam itu bertumbuh dan berkembang akan menjadi ayam muda ketika ayam muda itu bertumbuh dan jadi dewasa akan menjadi ayam dewasa ketika ayam dewasa itu kawin akan bertaruh kembali nah itu namanya siklus hidup ayam ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk teman-teman jadi seperti kita cuma dari kecil menjadi dewasa jadi kecil muda dewasa jadi ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidupnya hewan tersebut hanya artinya ayam dan kucing tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi besar seperti tadi dari kecil menjadi besar jadi kecil menjadi dewasa kecil muda dewasa namun ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap siklus hidupnya teman-teman jadi setiap siklus itu beda-beda tidak cuma kucing tidak tapi tidak cuma ayam tidak ini beda-beda tahapan perubahan bentuk hewan selama siklus hidupnya disebut metamorfosis apa itu metamorfosis? nanti kita akan bahas di video berikutnya sekarang mister akan berikan kalian tugas untuk kalian membuat siklus hidup hewan kelinci hewan ini, hewan kelinci teman-teman nanti bisa komen, bisa jawab di komentar ini loh mister siklus hewan kelinci seperti ini bla 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 tak 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 nah pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman hari ini kita belajar apa? ya, belajar tentang siklus makhluk hidup ya khususnya hewan ya kalian harus mampu membuat skema siklus makhluk hidup khususnya hewan sekitar yang ada di lingkungan kalian mari teman-teman sebelum kita berpisah yuk kita tutup di dalam doa dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing berdoa, mulai selesai terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya mister seno dan jangan lupa selalu dukung channel mister seno semoga semakin bermanfaat tetap jaga kesehatan jangan lupa untuk cuci tangan selalu menggunakan masker dan hindari kerumunan selamat belajar dan sampai jumpa